Jadi secara umum, cara umum teknik kelautan ITB itu seperti apa? Ya, jadi mungkin secara umumnya aku menjelaskan teknik kelautan ITB sendiri ini lebih belajar ke ilmu engineering-nya, bukan ke ilmu perikanan atau kelautannya di mana di fakultas, di ITB sendiri itu kan teknik kelautan itu di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nah, di teknik kelautan ITB sendiri itu belajar tentang struktur pantai dan lepas pantai Mungkin ini bisa masuk ke kelompok keahlian, ya nanti mungkin ada pertanyaan kelompok keahliannya Nah, tapi kita juga tidak memungkiri bahwa di dalam teknik kelautan ini juga belajar mengenai arus, pasang suruh juga persebaran sedimen, kemudian tentang strukturnya juga Jadi kita juga tidak terlepas dari ilmu oceanografi dan teknik sipil begitu Mungkin mitos-mitos yang banyak dijumpai di masyarakat itu kan teknik kelautan Oh, ini belajar perikanan ikan ya, nanti yang belajar ikan ya, oh belajarnya gelombang aja ya Tapi sebenarnya tidak hanya itu, kita belajarnya juga lebih kompleks dan menurutku sih ini aplikasi dari teknik sipil dan oceanografi Oke, berarti tadi ada mitos-mitos juga ya Kak, terkait teknik kelautan ITB ini Iya bener, terus mitosnya juga banyak yang bilang kalau kuliah di teknik kelautan ITB sendiri itu sangat sans gitu atau sangat santai gitu lah Kak Jadi, padahal sangat enjoy gitu Padahal sebenarnya memang sangat kompleks yang dibelajari, cuman lingkungannya saja yang membuat kita itu menjadi enjoy dan santai untuk menjalannya gitu Kak Oke, kemudian apa sih Kak yang dulu alasan Kak untuk masuk memilih teknik kelautan ITB? Oh iya, nah alasannya sebenarnya dulu itu aku cita-citanya sama sekali nggak ada hubungannya sama teknik kelautan sebenarnya atau teknik sipil dan sebagainya Sebenarnya dulu itu pengennya cita-citanya itu jadi arsitek gitu, tapi kalau dijelasin detail mungkin sangat panjang ya kalau disini ya Jadi mungkin aku menerangkan lebih ke kalau di ITB itu masuknya itu kan sudah tahu ya mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang tidak tahu gitu Kalau di ITB itu masuk, cara masuknya itu harus memilih fakultas terlebih dahulu gitu Jadi, pertama itu tidak langsung penjurusan gitu Kak Jadi, kita itu milih fakultas terlebih dahulu Kemudian dari semester 1 dan semester 2 itu kita menjalani tahap persiapan bersama itu Jadi, semua yang ada di ITB itu bakal belajar hal yang sama seperti matematika dasar, fisika dasar, dan kimia dasar gitu Kak Jadi, pemilihan jurusannya sendiri nanti itu ada di semester 3 gitu atau tingkat 2 gitu lah Kak Kalau di mungkin dari ini yang membedakan ITB dengan universitas lainnya gitu ya Kalau misalnya universitas lain kan langsung masuk, kita itu memilih jurusan Iya gitu Nah, dulu itu pas awal kan ada pembagian questionnaire begitu Nah, awalnya itu malah pengennya karena kan ini udah melancang dari cita-cita aku ya Jadi, di dalam FTSL, aku pas nanti di situ dalam lingkungan itu nggak ada jurusan arsitektur Jadi, awalnya itu pas pemilihan jurusan atau pembagian questionnaire itu aku memilih teknik lingkungan Awalnya, jadi nggak teknik kelautan dulu nih Terus, setelah pembagian jurusan yang kedua, aku ngobrol sama kakak tingkat Terus, akhirnya aku memutuskan di pilihan questionnaire yang terakhir itu aku memilih teknik kelautan Karena setelah ngobrol dan mengikuti mata kuliah Ada mata kuliah namanya pengantar rekayasa desain Dan dimana tahun atau angkatanku itu belajar mengenai desain struktur lepas pantai Dan kita di akhirnya itu membuat tugas besar atau desain prototipe alat untuk pakai bor minyak di laut yang di tengah laut itu kak Kemudian, itu yang membuat aku juga memutuskan dan makin mantap untuk memilih teknik lautan Oke, kemudian apa sih kak ada mata kuliah yang khas gitu mengenai jurusan teknik kelautan dan tugas-tugas yang khas dari teknik kelautan itu apa sih? Iya, mungkin ini kayak seperti yang aku pelajarin gitu ya kak Iya, yang aku pelajarin Nah, sebenarnya yang aku pelajarin di teknik kelautan sendiri itu Di semester yang, kan aku tadi sudah bilang ya Kalau misalnya semester 3, kita itu baru penjurusan di semester 3 Nah, di semester 3 dan 4 itu kita belajar ilmu dasarnya terlebih dahulu Jadi belum masuk ke teknik kelautan banget gitu lah intinya Jadi ilmu dasarnya seperti analisis rekayasa desain itu Kemudian ada hidrodinamika, kemudian ada statika, bahan bangunan laut, kemudian ada geoteknik kelautan gitu Jadi, seperti ilmu dasar yang harus kita gunakan nanti untuk pengaplikasiannya ke depannya gitu Kemudian di semester 5-6 nya itu baru masuk nih ke mata kuliah yang belajarnya itu teknik kelautan banget Seperti manajemen konstruksi bangunan laut, kemudian ada pelabuhan gitu Nah, di mata kuliah manajemen konstruksi bangunan laut ini sih yang lumayan berkesan gitu lah Karena disini kita disuruh belajar desain proyek nih, proyek pelabuhan gitu waktu itu Dan proyek pelabuhannya dari menghitung perhitungan anggaran sampai ngerjain proyeknya, penyusunannya Ya, semacam simulasi tender gitu lah, simulasi tender kalau di proyek itu Jadi, si proyek konstruksi ini, jadi itu lumayan menarik sih Kemudian di tingkat 4 atau semester 7-8 nya ini baru juga yang menarik juga Karena di tingkat 4 atau semester 7-8 ini kita pelajari mata kuliah yang sangat aplikatif Seperti langsung masuk ke mata kuliah yang desain gitu, Kak Jadi, mata kuliah diharapkan dari mata kuliah di tingkat 4 yang kita dapat itu Kita bisa lulus dan bisa mengaplikasinya di pekerjaan gitu lah, di lapangan nantinya ketika kita lulus gitu Di tingkat 4 itu ada mata kuliah namanya anjungan lepas pantai itu yang tadi juga Yang sempat desain prototipe itu tapi pas awal itu kan masih desain dasar gitu ya Kalau misalnya di tahdek laut tadi ini kita udah ngitung bagaimana kestabilan strukturnya di laut Dengan beban ada arus, gelombang, angin gitu dan semacamnya gitu, Kak Itu yang membuat sampai satu angkatan waktu itu gak tidur karena tugas besarnya di anjungan lepas pantai itu Kemudian ada juga mata kuliah yang namanya pipa bawah laut Nah, pipa bawah laut ini juga sama Jadi, nyambung dengan anjungan lepas pantai itu masuknya kelompok kalian struktur lepas pantai sih Jadi, struktur lepas pantai itu sendiri Nah, desain pipa bawah laut itu juga kita harus memperhatikan pipanya tidak boleh crack Karena kan itu menyangkut keamanan minyak yang kita transport ke darat ya, Kak Jadi, itu sangat krusial banget sih Terus, ada mata kuliah juga mendesain struktur dermaga di pelabuhan gitu Nah, kalau untuk kuliah lapangannya sih sebenarnya banyakan di semester 5-6 sih Kalau kuliah lapangannya itu waktu itu aku sempat kuliah lapangan ke Bali Kemudian ke Bali itu ke pantai Sanur, Kuta gitu Untuk apa sih di sana itu kita memantau atau melihat proyek konstruksi bangunan pantai pemecah gelombang, Kak Jadi, kalau misalnya Kakak pernah ke pantai dan melihat di pantai itu ada kayak batu-batu yang berbentuk Ataupun nggak berbentuk itu sebenarnya pemecah gelombang Dan itu kita juga mempelajari dan memperhitungkan itu semua gitu Terus, juga kuliah lapangan ke Ancol, ya ke Bali itu tadi Jadi, itu yang menurut aku berkesan gitu sih Oke, sangat menarik ya Kakak Kalau misalnya diseritakan seperti itu Benar-benar kalau misalnya di dalamnya sangat menarik gitu Tidak sesimpul yang belajar tentang perikanan gitu, enggak Iya, jadi kan aku tadi udah sempat nyinggung ya Kalau teknik kelautan itu teknik sipil basah gitu lah Intinya Oke, kemudian Kakak tadi sudah sedikit mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Kakak Mengenai praktikum di teknik kelautan ITB ini bagaimana sih Kak? Iya, kalau praktikumnya sih Waktu itu tuh aku belajarnya praktikumnya itu lebih ke Kayak kita tuh belajar bahan bangunan laut Seperti sipil sebenarnya membuat betonnya untuk mecah gelombang tadi itu seperti apa gitu Dijelaskan di praktikum itu juga Terus ada praktikum Aduh, aku lupa Ada satu lagi praktikumnya juga Terus ada praktikumnya Itu itu yang satu lagi itu di lab Jadi nanti kita itu menghitung Menghitung Tinggi gelombang yang terlintas dari adanya Breakwater atau struktur pemecah gelombang tadi Dan sebelum adanya seluruh pemecah gelombang tadi Jadi kita juga belajar di CIS itu di praktikum itu Aduh, aku lupa namanya sih Mata kuliah Jadi itu tapi seru banget sih Emang lebih Lebih kelihatan Lebih Lebih aplikatif juga Jadi nanti lebih Tau lah gimana nanti di lapangannya gitu Oke, terus kalau di teknik lawatan ITB sendiri Ada gak sih Kak konsentrasi yang mengharuskan Mahasiswa memilih salah satu Di antara banyak konsentrasi Oh, sebenarnya sih gak ada Kewajiban atau memilih salah satu konsentrasi sih Kak Paling ada sih kelompok kaliannya gitu Cuman gak harus mewajibkan mahasiswa memilih Tapi di tingkat akhirnya nanti Baru kita tuh disuruh memilih Mau konsentrasi yang mana Tapi itu tidak wajib gitu Jadi kita gak wajib masuk Masuk seperti ke labnya gitu lah Kalau jurusan lain gitu ya Kalau di kita gak Jadi konsentrasi kelompok kaliannya di kita itu Ada teknik pantai dan teknik lepas pantai Nah, untuk yang teknik pantai sendiri itu Yang aku jelaskan tadi Seperti kita belajar desain pelabuhan Kemudian desain mecah gelombang gitu Lebih ke arah dari pantai menuju ke darat Kalau teknik pantai Tapi kalau untuk lepas pantai sendiri Itu dari pantai menuju ke lepas pantai atau laut Begitu Kak Jadi seperti yang desain tadi Desain untuk Andungan lepas pantai Pipa bawah laut Seperti itu Kak Tapi itu tidak diwajibkan gitu Jadi seperti aku nih Aku gak diwajibkan untuk memilih itu Tapi pas tingkat Tingkat akhir atau Mau membalani tugas akhir itu Baru aku memilih Masuk ke kelompok kalian teknik pantai gitu Karena tugas akhir aku tentang Desain manajemen Operasi manajemen pelabuhan gitu Oke Kira-kira ada gak sih Kak Tips buat mahasiswa baru Di jurusan teknik lautan ITB Tips mahasiswa baru ya Nah kalau tips mahasiswa baru Mungkin di ITB-nya mungkin ya Kak ya Apa di teknik lautan ya Karena kan tadi kan Masuk ITB itu kan Milih fakultas dulu ya Terus TPB terus masuk ke Teknik lautan gitu Atau seperti apa Mungkin kalau tips mahasiswa Mbak ITB-nya sih Kalau pas masuk di FTSL atau fakultasnya Disipidikan Lingkungan Ya itu sih Kita itu seperti SMA kelas 4 lah Jadi kita juga di TPB itu kita Bersaing dengan teman-teman kita Sebenarnya karena Masuk jurusan pun kita harus Membawa IP IP atau IPK kita Kak Jadi Masuk jurusan itu Dipertimbangkan dari IP atau IPK kita gitu Jadi Mungkin di Mbak ITB Mbak fakultas lah TPB Mungkin lebih banyak Belajar Tapi Juga jangan Mengesampingkan Aktivitas Luar gitu Mengikuti aktivitas-aktivitas Di luar gitu Gitu sih Kak Paling kalau mungkin Mbak di teknik lautan sendiri sih Sebenarnya kalau Sudah masuk jurusan sih Sangat enjoy gitu Kalau menurut aku Sendiri karena Setelah menjalanginya itu Setelah masuk Di Jurusan itu Lebih kerasa Hipsnya dan Lebih kerasa Angkatannya itu Punya Punya apa ya Punya Impunan gitu lah Punya Teman yang Satu lingkup Keahlian atau Keilmuan gitu Kak Kemudian Kak Prospek Prospek kerja Dari teknik Kelautan ITB ini Kemana saja Kak Kira-kira Ya Jadi Ya seperti yang Aku singgung Tadi juga sih Sebenarnya prospek kerjanya Juga bisa ke Oil and gas juga Seperti Pertamina Gitu Itu lebih ke Areanya port engineer Gitu Atau Quality engineer Gitu Itu bisa Terus Bisa ke Pelabuhan Seperti Pelabuhan Indonesia Kemudian Bisa ke Kementerian juga bisa Sebenarnya Itu Ada Kementerian Perhubungan juga Kita bisa Masuk ke Sana Kemudian Ke Oil and gas juga Ada juga Seperti Selam bersih Kemudian Shell Itu juga bisa Freeport juga bisa Gitu sih Kak Oke Jika ada Pertanyaan Katanya Apakah Dari Masuk jurusan ini Harus bisa Berenang Enggak Aku gak bisa Renang Karena Kalau di Teknik lawan sendiri Sebenarnya gak ada Wajib untuk Bisa berenang Tapi kalau Masuk jurusan Oseanografi Itu harus bisa Berenang Karena Kebanyakan Kalau di Oseanografi Seperti kata Teman-teman aku Kalau di Oseanografi Itu ada Survei yang Ketengah laut Kemudian Ada surveinya Berhari-hari Dan Kita juga harus Diwajibkan Bisa berenang Tapi kalau di Teknik lautan Enggak sih Enggak ada Diwajibkan Tapi kalau Mungkin Kalau misalnya Mau Ke area HSE Atau Kerjanya Mau di Teknik lepas Pantai Ya Mungkin Harus Bisa Tapi Tidak Tidak ada Kewajiban khusus Untuk bisa Berenang Karena kita Juga Disini Banyak Desain Gitu sih kak Oke Jadi istilahnya Kalau yang sudah Kakak sebutkan Tadi ya Kalau misalnya Teknik lautan itu Arsitekturnya Eh teknik sipilnya Basah Teknik sipil Basah Iya Betul Oke Terima kasih kakak Sangat Sangat Inspiratif Dan Membuka Mata Kita semua Terkait Teknik Kelautan Gitu ya Kayak yang tadinya Masih banyak Tadi mungkin ya Ada yang namanya Apa itu Buka hal-hal Yang tidak benar Mengenai teknik Kelautan Diluruskan oleh kakak Sekarang Iya Oke Semoga terus kakak Semoga sukses Ada yang Gimana Harus bisa Perenang ya kak Harus wajib Perenang ya kak Enggak Enggak sebenarnya Kalau teknik Iya Kalau teknik Kelautan Sebenarnya Enggak wajib Berenang sih Kalau Jurusan Oceanografi Mungkin Ada kewajiban Untuk Berenang Tapi kalau Teknik Kelautan Sendiri Seperti yang Aku simpati Karena kan Kita juga Ilmunya Lebih ke Desain ya Gitu Terus Pengaplikasiannya Desain Gitu Tadi Gitu Jadi Enggak Wajib Bisa Tenang Aja Iya Tenang Aja Iya Tenang Aja Itu Iya Makasih banyak Yang penting masuk dulu ya kak Iya Bener Yang penting masuk Masuk itu dulu sih Sebenernya Yang paling utama Iya Oke kak Terima kasih banyak ya kak Ata sharing-sharingnya Yang sangat bermanfaat Pada malam hari ini Terus Semangat Tetap Jaga kesehatan kakak Sibuk sekali Kakaknya Kakak juga Jaga kesehatan ya Setiap kakak Terima kasih kakak Semoga kita bisa Bersama di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh